merekam seorang perempuan mencuri barang bawaan pengunjung lain yang ditinggalkan di sepeda motor. Dalam video terlihat, perempuan tersebut yang keluar dari toko untuk memastikan situasi sepi lalu mengambil kantong plastik berisikan barang yang ditinggalkan di sepeda motor korban. Menurut keterangan penjaga toko bernama Rian yang ditemui di lokasi pada Rabu, korban kehilangan sejumlah uang, ponsel, dan kartu ATM yang berada di kantong plastik yang dicuri. Korban baru mengetahui barang berharganya hilang ketika akan mengambil uang untuk membayar ala polis yang dibeli. Setelah peristiwa itu terjadi, korban melapor ke Polsek Ramajati, Jakarta Timur. Ibu dari korban tewas tragedi kanjuruhan ini diadang aparat saat hendak memperlihatkan anaknya kepada rombongan Presiden Joko Widodo. Perlakuan aparat ini membuat keluarga korban kecewa karena upayanya untuk menagih justru dihalangi oleh perangkat pemerintah sendiri. Kasus kanjuruhan meregut 135 nyawa. Kasus ini dianggap belum selesai. Lantaran keluarga korban membuat laporan model B yang hingga kini prosesnya masih mandek di Polda Jatim. Keluarga korban meminta penundaan renovasi stadion kanjuruhan. Lantaran bisa menghilangkan barang bukti. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat Polres Pinrang Sulawesi Selatan tak terhindarkan saat mahasiswa hendak membakar ban di depan kantor Polres Pinrang selasa 25 Juli 2023. Ketegangan sempat meredah setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan polisi. Namun suasana kembali memanas saat mahasiswa masuk ke area Mapolres dan kembali mencoba membakar ban. Demo mahasiswa ini merupakan aksi solidaritas menuntut penegakan hukum atas tindakan polisi yang memukul kader HMI di Makassar beberapa hari yang lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!